Berbagai upaya terus dilakukan sebagai langkah antisipasi penyebaran virus corona. Seperti halnya, Polores Sanggau yang tidak ingin menjadi kluster baru COVID-19. Mereka menerapkan protokol kesehatan secara ketat dalam pelayanan kepada masyarakat maupun kegiatan anggota kepolisian. Kapolores Sanggau AKBP Raimon Marcelino Masengi menjelaskan upaya pencegahan penularan COVID-19 yang dilakukan diantaranya. Setiap pengunjung maupun anggota yang masuk ke Makopolores Sanggau wajib mencuci tangan. Dilakukan pengecekan suhu tubuh serta masuk bilik antiseptik di tempat yang telah disiapkan. Begitu juga dengan tempat pelayanan. Pengaturan jarak juga diterapkan. Sedangkan untuk penyelenggaraan apel tidak dilakukan secara berkumpul keseluruhan. Hanya dilaksanakan maksimal 20-30 anggota dan tidak lebih dari 15 menit. Protokol kesehatan telah kami terapkan di mana orang yang akan masuk di lingkungan wilayah kita sudah one gate system atau satu pintu. Kita minta untuk cuci tangan, masuk ke dalam bilik antiseptik dan diukur suhu tubuh. Dan wajib memakai masker untuk berada dalam Polores Sanggau. Untuk pelayanan publik juga telah kami terapkan juga protokol kesehatan di mana setelah ada jaga jarak. Terus di beberapa tempat kami telah menyiapkan hand sanitizer untuk mencuci tangan. Dan di dalam setiap kegiatan kami juga sudah mengedepankan protokol kesehatan. Sehingga harapan kami di Polores ini tidak menjadi klakser baru. Dan kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap menjaga kesehatan. Baik di dalam lingkungan Polorsek maupun di kehidupan sehari-hari. Kapolores Sanggau menambahkan petugas pelayanan publik juga sudah menjalani tes swab dan hasilnya negatif. Pihaknya juga bekerja sama dengan kejaksaan, pengadilan negeri maupun rutan. Bahwa setiap narapidana yang dititipkan di Polores Sanggau juga menjalani tes swab. Dari Sanggau, Theodardo Spon TV memberi tekan. Dari Sanggau, Theodardo Spon TV memberi tekan.